Apa? Kabinet bersama-sama memaksulkan Kiyu Yuelo. Mendengar laporan Su Liu Luo, Su Yun hampir berdiri dari kursinya karena terkejut. Iya. Su Liu Luo menganggupkan kepalanya dan berkata, Kiyu Yuelo tidak menyetujui keputusan kabinet dan menggunakan harta istana Jiang Yun, cairan Jiang Yun, menyebabkan kabinet memaksulkannya. Saat ini, Kiyu Yuelo dan kabinet sedang berselisih. Dan situasi di istana Jiang Yun semakin kacau. Oh. Su Yun sedikit tersenyum, mengapa Kiyu Yuelo menggunakan harta karun Jiang Yun liquid tanpa alasan. Selain itu, meskipun cairan Jiang Yun adalah harta istana Jiang Yun, mengapa Kiyu Yuelo tidak bisa menggunakannya? Di seluruh dunia abadi, hanya istana Jiang Yun yang memiliki tanah spiritual seperti itu, dan inti dari tanah spiritual ini adalah cairan Jiang Yun. Cairan Jiang Yun tidak boleh terkontaminasi, atau efek nektar bejewelet akan sangat berkurang. Baru-baru ini, putra Kiyu Yuelo terluka secara tidak sengaja, dan lukanya hanya dapat disembuhkan dengan cairan Jiang Yun. Kiyu Yuelo ingin menggunakannya untuk menyelamatkan putranya, tetapi pavilion bagian dalam tidak mengizinkannya. Oleh karena itu, dia dengan paksa mengeluarkan cairan Jiang Yun untuk menyembuhkan putranya, yang tentu saja menyebabkan pavilion bagian dalam merasa tidak puas. Bagaimana putranya bisa terluka? Su Yun memandang Su Liuluo. Namun, Su Liuluo hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Sepertinya ini adalah salah satu metode Su Liuluo. Su Yun menghela nafas dan tertawa, baiklah, saya mengerti. Selanjutnya, kita harus memperhatikan perselisihan internal antara kabinet dan Kiyu Yuelo, bukan? Meskipun Istana Jiang Yun adalah sekte besar yang diperintah oleh pemimpin sekte dan kekuatan batin, sebenarnya, kekuasaan pemimpin sekte lebih tinggi daripada kabinet. Soal ini kabinet akan membuat keributan, lagi pula itu menyangkut kepentingan mereka, tapi orang-orang di kabinet tidak bodoh, begitu keributan mencapai titik tertentu, mereka pasti akan menenangkannya. Alasan pemakzulan, alasan keributan, hanyalah untuk memperingatkan Kiyu Yuelo, rakyatnya sendiri, mengapa mereka mempermasalahkannya. Kata Su Liuluo. Kalau begitu Liuluo, persiapan apa lagi yang kamu punya? Tentu saja. Su Liuluo berkata, saat ini, kami hanya kehilangan sebagian dari keuntungan Istana Jiang Yun, tetapi kami tidak mengalami cedera serius. Tetapi jika kami memaksa orang-orang di kabinet terpojok, bagaimana mungkin mereka bisa hanya memaksulkan kami? Su Yun menganggukkan kepalanya, dia tidak mengatakan apa-apa, lebih baik menyerahkan masalah menyerang jantung kepada Su Liuluo. Su Liuluo turun untuk bersiap, dan beberapa hari kemudian, upeti dari Istana Jiang Yun tiba. Kiyu Yuelo telah melihat kekuatan Su Yun sebelumnya, dan tidak lagi berani meremehkan apa yang disebut Sekte Abadi kelas 3 ini. Upetinya juga tidak ringan, mutiara abadi dan pil abadi disimpan dalam tong, dan peralatan serta batu abadi dibawa dalam kotak. Su Yun meminta Siang yang mengingat porsi upeti kali ini, dan menunggu waktu berikutnya. Selama periode waktu ini, dia hanya fokus berkultivasi di Sekte Pencarian Abadi dan menangani beberapa masalah sepele. Namun, beberapa hari kemudian, Siang yang mengiriminya harta karun. Su Yun melihatnya dengan hati-hati, harta karun itu hanyalah sarung tangan biasa, warnanya coklat keabu-abuan, permukaannya ditutupi pola coklat kekuningan, terlihat sangat biasa, tapi itu adalah sesuatu yang diambil Siang yang dari harta karun itu. Sekte Abadi telah menawarkan ke pengadilan abadi. Sarung tangan ini disebut, sarung tangan penghilang spasial, sarung tangan ini dapat mencabut seseorang dari jarak 1 juta mil tanpa meninggalkan jejak. Sarung tangan ini sangat misterius. Itu adalah, petapa agung naga terbang, yang terkenal dari dunia abadi saat itu. Untuk bisa menjemput seseorang dari jarak jutaan mil, itu benar-benar mengejutkan Su Yun. Penglihatannya hanya dari jarak 100 ribu mil, itu cukup untuk menunjukkan seberapa tinggi nilai harta karun itu. Dengan ini, jika dia bisa mendapatkan bulu mengalir Suan Zun Fan, itu akan menjadi pasangan yang sempurna. Su Liu Luo juga sangat menyadari hal ini. Tidak lama kemudian, berita datang lagi dari Istana Jiangyun. Itu masih ada hubungannya dengan Qiyue Lo, dan hal ini bisa dikatakan menyebabkan prestise Qiyue Lo anjok. Ternyata Su Liu Luo telah mengatur orang lain dari pengadilan abadi untuk pergi ke Istana Jiangyun untuk berdiskusi dengan Qiyue Lo. Orang yang disebut dari pengadilan abadi ini secara alami adalah junior terkenal dari pengadilan abadi, Utusan Peringkat Keempat, Xiao Chuo Sebagai Menteri Sumber Daya, Xiao Chuo memiliki kekuasaan di pengadilan abadi. Posisinya sebagian besar disebabkan oleh kerja kerasnya sendiri, tapi dia juga bangga atas bantuan Su Yun dalam kegelapan. Untuk membantunya mendapatkan posisi Menteri Sumber Daya, Su Yun diam-diam telah mengungkapkan banyak rahasia tentang orang-orang di alam iblis sejati, dan bahkan memberi Xiao Chuo beberapa area sumber daya yang telah ditempati oleh Su Yun. Sekarang situasi di pengadilan abadi sedang tegang, Xiao Chuo tentu saja tidak bisa diam, tetapi untuk membantu Su Yun menjatuhkan Istana Jiangyun, dia tidak punya pilihan selain mengesampingkan masalah di tangannya dan bergegas ke sana. Istana Jiangyun, menggunakan identitasnya sebagai Menteri Pengadilan Abadi untuk memasuki Istana Jiangyun. Qiyue Lo sama sekali tidak mengerti mengapa Menteri Sumber Daya datang ke sini tanpa alasan, dan diskusi Xiao Chuo dengannya bahkan lebih membingungkan. Tingkatkan Penghormatan Kepada Pengadilan Abadi Ketika Qiyue Lo mendengar kata-kata Xiao Chuo, dia bingung, dan berkata, Tuan Xiao, tiga bulan lalu, dekret pengadilan abadi telah dikeluarkan. Menurut upeti sebelumnya, peningkatan 40 persen lagi sudah sangat sulit bagi kita. Istana Jiangyun, jika kita meningkatkan upeti ke pengadilan abadi, maka, maka itu pasti akan lebih buruk. Kata Qiyue Lo dengan ekspresi tak berdaya. Menambah penghinaan pada luka, itu tidak benar, kan? Xiao Chuo mengerutkan kening, sejauh yang saya tahu, inventaris Istana Jiangyun masih sangat penuh, dan penduduk Istana Jiangyun semuanya sangat kaya. Saya tidak pernah mendengarnya. Mengapa? Mungkinkah pemimpin Sekte Qiyue tidak mau membayar upeti? Saat ini, pengadilan abadi berada dalam momen yang sangat kritis. Setiap Sekte Abadi harus menyumbangkan kekuatan mereka untuk melindungi hukum dunia abadi dan Departemen Kehakiman Dunia Abadi. Jika Anda tidak bersedia, apakah Anda tidak mengakui pengadilan abadi? Xiao Chuo mengatakannya dengan ringan, tapi kalimat ini menyebabkan jiwa Qiyue Lo meninggalkan tubuhnya, dan dia gemetar hingga ekstrim. Apa yang Tuan Xiao katakan? Saya, bagaimana saya berani untuk tidak mengakui pengadilan abadi? Hanya saja, Tuan Xiao, apa yang kamu dengar hanyalah rumor. Istana Jiangyun kami memiliki sembilan wilayah sumber daya yang diwariskan dari tangan nenek moyang kami, dan sekarang, hanya tersisa empat setengah. Sudah tidak mudah bagi kami untuk menahan pengeluaran orang-orang di Sekte tersebut. Bagaimana? Bagaimana kayanya? Bang! Xiao Chuo membanting meja dan tiba-tiba berdiri. Mata heroiknya menatap Qiyue Lo dengan dingin, dan dia mendengus, Kenapa? Pemimpin Sekte Qiyue tidak mau. Kata-kataku bukannya tidak berdasar. Apa yang saya dengar secara alami berasal dari orang-orang di Istana Jiangyun Anda? Mungkinkah Istana Jiangyun Anda mempermainkan saya? Atau, apakah itu benar-benar seperti yang dikatakan pemimpin Sekte Qiyue? Istana Jiangyun sekarang sangat lemah dan tidak mampu mendukung pengadilan abadi. Jika itu masalahnya, maka kamu terlalu tidak kompeten sebagai pemimpin istana. Saya merasakan itu untuk masa depan Istana Jiangyun. Posisi pemimpin istana harus diubah. Xiao Chuo tidak mengatakan terlalu banyak omong kosong. Dia berdiri dan pergi dengan marah. Menguasai, Tuan Xiao. Qiyue Lo buru-buru berteriak dua kali, tapi dia tidak bisa menghentikan Xiao Chuo. Dia duduk di kursi seperti orang bodoh. Meskipun kata-kata Xiao Chuo tidak begitu jelas, Qiyue Lo memahami arti dibaliknya. Biasanya, jika ada Sekte Abadi yang menyinggung pengadilan abadi, maka akhir ceritanya akan sangat menyedihkan. Pengadilan abadi tidak akan menghukum Sekte Abadi tertentu secara terbuka, tetapi mereka akan melakukan sesuatu secara diam-diam. Terutama jika Master Sekte seperti Qiyue Lo menyinggung pengadilan abadi, maka Master Sekte ini akan tiba-tiba menghilang tanpa jejak, atau dihukum karena alasan yang tidak dapat dijelaskan, yang akan menyebabkan reputasinya hancur, dan dia bahkan tidak akan bisa melakukannya. Mempertahankan posisinya sebagai Master Sekte. Meskipun tidak ada bukti yang membuktikan bahwa berakhirnya Sekte Abadi ini disebabkan oleh pengadilan abadi, Qiyue Lo juga telah mendengar beberapa rumor, dan hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang berkepanjangan. Alasan mengapa pengadilan abadi melakukan ini adalah untuk menakut-nakuti Sekte Abadi ini. Aturan pengadilan abadi, untuk menjamin martabatnya, untuk memastikan bahwa kesucian hukum pengadilan abadi tidak akan dilanggar, pengadilan abadi tentu saja harus memberi contoh. Tapi siapa yang tahu apa yang terjadi dalam kegelapan? Terutama ketika dia mendengar dari Xiao Chuo bahwa orang-orang dari Istana Jiang Yun lah yang menarik perhatian Xiao Chuo, dia terkejut dan marah. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa sebenarnya ada seseorang dari Istana Jiang Yun yang ingin menyakitinya? Matanya berayun, memikirkannya, dia takut hanya orang-orang dari kabinet dalam yang dapat menghubungi Menteri Pengadilan Abadi dan menjelaskan masalah ini, jika tidak, bagaimana mungkin murid biasa memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mereka bahkan tidak punya nyali untuk melakukannya. Memikirkan hal ini, Qiyue Lo secara alami marah dan kesal, masalah ini membuatnya tanpa sadar memikirkan masalah Jiang Yun likuit. Tentu saja, hati Qiyue Lo memiliki simpul di hatinya. Ketika Su Yun mendengar laporan Su Liu Luo, dia sudah mengerti bahwa masalah Istana Jiang Yun hampir selesai, sekarang dia hanya perlu menunggu kesempatan untuk campur tangan. Benar saja, beberapa hari kemudian, terjadi keributan besar di Istana Jiang Yun, penguasa Istana dari Istana Jiang Yun, Qiyue Lo, sebenarnya memimpin lebih dari 20 murid elit dan meminta untuk membubarkan kabinet dalam secara paksa. Tindakannya langsung menimbulkan ketidakpuasan kabinet dalam. Keberadaan kabinet dalam didirikan oleh guru leluhur Istana Jiang Yun, tujuannya adalah untuk membatasi penguasa Istana, untuk mencegah penguasa Istana bertindak dengan sengaja, saling menahan, dan membimbing Istana Jiang Yun menuju kejayaan. Tapi Qiyue Lo merasa lebih terancam, dia mengira kedatangan Xiao Chuo sepenuhnya adalah ulah kabinet dalam, tujuannya adalah meminjam tangan pengadilan abadi untuk menyingkirkannya. Jadi, bagaimana bisa Qiyue Lo hanya duduk dan menunggu kematian? Dan pertempuran antara kabinet dalam dan Qiyue Lo terus meningkat, terus berkembang, pada akhirnya, sampai pada titik di mana anak panah ditarik, Istana Jiang Yun juga membagi dirinya menjadi dua kelompok, satu kelompok mengikuti Qiyue Lo, yang kelompok lain mengikuti kabinet dalam. Perkembangan Istana Jiang Yun juga sangat terhambat, dan para murid sekte tersebut sangat khawatir. Pada saat ini, Su Yun akhirnya tidak bisa duduk diam, dia segera mengirimkan perintah kepada Wei Ming, memintanya untuk memimpin sekelompok elit Istana Ling Panjang Besar langsung menuju Istana Jiang Yun. Dan dia sendiri memimpin para elit dari sekte pencarian abadi menuju Istana Jiang Yun, Wei Ming berjalan cepat, dia juga sengaja diminta oleh Su Yun untuk menyembunyikan identitasnya, dia tidak boleh mengungkapkan sedikitpun, jika tidak, semuanya akan baik-baik saja. Nol. Saat ini buah persiknya sudah matang, jika dia tidak memetiknya sekarang, kapan dia akan menunggu. Kiyu Yuelo tidak tahu, dua cakar tajam, diam-diam meraih ke arah Istana Jiang Yun. 1317. Di dalam Istana Awan Sungai. Di luar aula utama, Kiyu Yuelo memimpin sekelompok murid dan berdiri di luar, berteriak dengan marah. Kabinet adalah keberadaan yang tidak masuk akal. Di seluruh dunia abadi, sekte mana yang telah membentuk kabinet? Menahan Master Sekte. Jika kabinet dan Master Sekte tidak setuju, itu hanya akan menyeret sekte tersebut ke bawah. Dengan cara ini, sekte tersebut tidak akan bisa berkembang lebih baik. Jadi, kabinetnya harus dicopot. Jika tidak, River Cloud Palace akan menurun hari demi hari hingga hancur. Saat ini, ada deretan tetua berjubah putih berdiri di aula. Kebanyakan dari mereka tampak tua dan pikun, dengan sikap bijak. Pemimpin tetua memegang tongkat kayu ek coklat di tangannya. Dia menghantam tanah dengan tongkatnya dan berteriak dengan ekspresi serius, pemimpin sekte yang mulia. Perlu Anda maklumi, kabinet merupakan organisasi yang diwariskan oleh Nenek Moyang. Itu tidak bisa dihilangkan dengan mudah. Selain itu, kabinet tidak mempunyai wewenang untuk mencampuri keputusan Master Sekte. Sebagai keberadaan kabinet, kami hanya akan memberikan saran kepada Ketua Sekte. Tolong jangan salah memahami keberadaan kami. Salah paham. Kiyu Yuelo mendengus, izinkan saya bertanya, Kepala Departemen Sumber Daya Lisium Abadi Siaoling tiba-tiba datang berkunjung. Siapa yang mengundang Anda? Kepala Departemen Sumber Daya Imortal Lisium. Para tetua dari kabinet saling memandang dengan bingung. Sekte Tuan Kehormatan, apa yang kamu bicarakan? Kami tidak mengerti maksud Anda. Apakah kamu masih akan berpura-pura sekarang? Kiyu Yuelo benar-benar dibuat gila oleh orang-orang tua dari kabinet ini. Dia tidak peduli dengan murid-murid di sekitarnya dan berteriak, Jangan pikir aku tidak tahu bahwa permintaan Kepala Departemen Sumber Daya untuk menaikkan upeti bulanan Istana Awan Jiang sebesar 50% diajukan olehmu. Istana Jiang Cloud sudah berada di ujung perjalanannya, dan sumber dayanya semakin berkurang dari hari ke hari. Seluruh sekte sudah mengurangi makanan dan pakaian. Namun, Anda mengirim orang-orang dari pengadilan abadi untuk menekan saya saat ini. Jelas sekali Anda ingin memaksa saya turun tahta dan memaksa saya mundur dari posisi saya. Jangan kira saya tidak tahu bahwa Anda tidak puas dengan saya karena saya menggunakan River Cloud Liquid tanpa izin, kan? Kiyu Yuelo telah sepenuhnya melepaskan semua kepura-puraan ramahnya. Orang-orang ini tahu bahwa Kiyu Yuelo selalu ditahan oleh orang-orang dari kabinet. Dia memiliki dendam yang mendalam terhadap kabinet. Sekarang dia merasa hidupnya dalam bahaya, bagaimana dia bisa terus menoleransi orang-orang di kabinet? Sebagai master sekte, mengapa dia tidak bisa menggunakan barang sekte miliknya sendiri? Mengapa Anda harus membiarkan orang lain memerintah Anda? Apakah dia masih menjadi pemimpin sekte? Siapa yang memiliki keputusan akhir di Jiang Cloud Palace ini? Saat ini, seseorang di antara kerumunan itu berteriak. Meskipun pernyataan ini sangat mendadak, itu adalah kebenarannya. Banyak anggota istana Jiang Cloud setuju. Ya, kamu benar. Ya, mengapa pemimpin sekte kita harus diintimidasi seperti ini? Saat pertama kali memasuki istana Jiang Yun, saya juga sangat penasaran. Sudah ada master sekte, lalu mengapa masih ada organisasi seperti kabinet dalam? Apakah ini benar-benar diperlukan? Kabinet harus dibubarkan. Sorakan semakin keras. Kamu keras kepala. Saat ini, sekelompok murid bergegas masuk dari pintu samping. Kiyu Yuelo melihat bahwa murid-murid inilah yang melindungi kabinet dalam. Murid-murid ini berlari dan berlutut dengan seragam di depan Kiyu Yuelo. Murid terkemuka berkata dengan tulus, Sekte Guru, para tetua di kabinet dalam semuanya adalah senior yang telah mengikuti Sekte Guru selama beberapa generasi. Mari kita tidak membicarakan apakah mereka telah melakukan kesalahan. Hanya berbicara tentang selama bertahun-tahun, mereka telah mencurahkan isi hati mereka. Darah, keringat, dan air mata untuk istana Jiangyun kita. Bahkan jika mereka tidak memiliki perbuatan baik, mereka telah bekerja keras untuk istana Jiangyun kita. Sekte Guru, meskipun murid ini tidak memiliki hak untuk bertanya tentang masalah antara Anda dan para tetua di kabinet dalam, ini telah mempengaruhi seluruh istana Jiangyun kita. Kita tidak bisa bersikap acuh tak acuh lagi. Keberadaan kabinet dalam tidak bisa dihindari. Ini seperti tanda peringatan, terus-menerus mengingatkan Master Sekte untuk tidak melakukan kesalahan, bukan? Sekte Master, tolong jangan hapus kabinet dalam. Mari bekerja sama dan membangun istana Jiangyun. Master Sekte, tolong jangan hapus kabinet dalam dan bangun istana Jiangyun. Para murid berteriak. Namun, ketika kata-kata tulus dari murid ini sampai ke telinga Kiyu Yuelou, itu sangat menusuk telinga. Kalian, kalian, Kiyu Yuelou sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia mengertakan gigi dan meraung, tanda peringatan apa? Ini jelas sebuah belenggu. Jangan bicara omong kosong di sini. Enyah. Master Sekte. Kalian masih memperlakukanku sebagai Master Sekte. Saya masih Master Sekte Istana Jiangyun. Kiyu Yuelou sangat marah hingga dia akan meledak. Suaranya menjadi semakin kesal, saya adalah Master Sekte Istana Jiangyun yang bermartabat. Bahkan keputusan yang saya buat ditentang oleh begitu banyak orang. Apakah saya masih layak menjadi Master Sekte? Hari ini, saya tidak akan menghapuskan kabinet dalam. Aku bersumpah aku tidak akan menyerah. Setelah mengatakan itu, Kiyu Yuelou mengangkat kedua tangannya dan berteriak. Semua murid Istana Jiangyun berhenti. Orang-orang di hadapanku ini sudah sangat bodoh. Kalian tidak perlu khawatir. Sekarang, hancurkan aula konferensi kabinet dalam. Siapa yang berani menghentikanku? Bunuh tanpa ampun. Iya. Semua murid berteriak serempak dan mengeluarkan harta mereka. Sejumlah besar energi abadi melonjak di depan aula. Ketika murid-murid yang menentang Kiyu Yuelou melihat ini, mereka buru-buru memblokir bagian depan aula. Pemberontak. Pemberontak. Bajingan ini? Mereka bahkan tidak memandangku. Master Sekte, di mata mereka. Kemarahan Kiyu Yuelou melonjak ke langit saat dia meraung. Bunuh. Membunuh. Membunuh. Bunuh untukku. Raungan marah sepertinya menyebar ke seluruh Istana Jiangyun. Murid-murid itu gemetar. Saat ini, mereka sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah mereka bertarung? Atau sebaiknya mereka tidak bertengkar? Pada saat kritis ini, sebuah teriakan datang dari aula utama. Berhenti. Saat suara ini jatuh, semua orang secara bersamaan melihat ke arah sumber suara. Sebab, suara tersebut merupakan suara kursi pertama kabinet dalam. Semua orang menahan napas dan fokus, tidak berani bernapas dengan keras. Saat ini, tidak ada yang bersuara. Bahkan Kiyu Yuelou dengan paksa menekan amarahnya saat dia menatap ke arah itu. Lelaki tua yang memegang tongkat kayu ek itu perlahan menutup matanya. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak, dan terdengar suara serak, berhenti berkelahi. Kalian semua adalah pilar Istana Jiangyun, landasan Istana Jiangyun. Jika ada perselisihan internal di sini, Istana Jiangyun pasti akan menuju kehancuran. Pada titik ini, dia perlahan membuka matanya, tetapi suaranya bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Kalau begitu, kabinet dalam harus disingkirkan. Ketika suara ini turun, kursi pertama kabinet dalam sepertinya telah berumur 100 tahun. Saat suara ini jatuh, seluruh penonton menjadi gempar. Sepasang mata memandang ke kursi pertama kabinet dalam dengan tak percaya. Tidak ada yang bisa mempercayai telinga mereka. Kabinet dalam adalah organisasi tertinggi yang dibentuk oleh Istana Jiangyun sejak didirikan. Meskipun kabinet dalam memang mempengaruhi keputusan Master Sekte, selama bertahun-tahun, tanpa bantuan kabinet dalam dan koreksi atas keputusan Master Sekte yang salah, Istana Jiangyun tidak akan pernah berkembang hingga sebesar ini. Ini yang kamu katakan. Kiyu Yuelou sepertinya telah menunggu saat ini. Setelah terkejut selama tiga tarikan nafas, dia tertawa liar, kamu akhirnya mengakui bahwa kabinet dalam tidak seharusnya. Jika itu masalahnya, silakan segera pergi. Jangan sampai senjata saling bertemu. Sesepuh, murid-murid yang mendukung kabinet dalam bergegas mendekat dan menangis. Namun, orang-orang dari kabinet dalam berulang kali menghela nafas dan menggelengkan kepala. Pada akhirnya, mereka semua berbalik, seolah hendak pergi. Sesepuh, jika kamu pergi, kami, kami. Kalian semua tetap di sini. Tanpa menunggu murid-murid itu mengatakan apapun, kursi pertama kabinet dalam segera memegang tongkat kayu ek dan berteriak. Murid-murid ini terkejut dan tidak berbicara lagi. Kursi pertama kabinet dalam melirik semua orang yang hadir dan tatapannya akhirnya tertuju pada Kiyu Yuelou. Dia berbicara dengan acu ta acu, Sekte Guru, sebenarnya, luka-luka Kiyu Hong tidak perlu diobati dengan cairan Jiangyun. Kami sudah memiliki metode pengobatan lain, tetapi Anda tidak mendiskusikannya dengan kami, itulah sebabnya seperti ini. Meskipun kadang-kadang Anda melakukan sesuatu dengan cara yang radikal, seringkali, Anda sangat bijaksana. Saya berharap di masa mendatang, Istana Jiangyun akan berkembang secara bertahap di bawah kepemimpinan Anda. Setelah selesai, para tetua kabinet dalam ini melompat dan terbang keluar dari Istana Jiangyun. Sesepuh. Para murid berteriak. Tapi itu tidak ada gunanya. Orang-orang dari kabinet dalam ini sudah mengambil keputusan. Mulai hari ini dan seterusnya, Istana Jiangyun tidak lagi memiliki kabinet dalam sebagai sebuah organisasi. Semua murid melihat ke arah di mana kabinet dalam pergi dan tidak pergi untuk waktu yang lama. Ekspresi Kiyu Yuelo berubah drastis. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan menyadari bahwa tidak hanya murid-murid sebelumnya, tetapi bahkan murid-murid yang mendukungnya juga mengungkapkan ekspresi keengganan dan rasa bersalah. Apa yang kalian semua lakukan? Apa yang kalian semua lakukan? Kiyu Yuelo sangat marah dan meraum dengan gelisah. Apakah aku Master Sekte, atau mereka? Mengapa kalian semua melihatnya? Kalian semua, tersesat. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kemarahan Kiyu Yuelo membuat takut banyak murid. Mereka semua menatap Kiyu Yuelo dengan mata terbelalak, tapi tidak ada yang berani membantah. Mereka hanya bisa mengangguk setuju dan perlahan-lahan pergi. Pada saat ini, banyak dari mereka yang sebenarnya berpikir untuk meninggalkan Istana Jiangyun. Menabrak. Tepat pada saat ini, beberapa ledakan hebat tiba-tiba datang dari pintu masuk Istana Jiangyun. Setelah itu, sejumlah besar sosok bergegas masuk dari pintu masuk. Murid-murid ini tercengang. Mereka semua memandang ke arah sumber suara dan melihat keberadaan bertopeng tiba-tiba muncul di langit di atas aula besar. Tidak lama kemudian, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya. Ketika Kiyu Yuelo melihat ini, dia langsung berteriak, Kalian ini siapa? He he, Master Sekte Kiyu, Istana Jiangyun Anda tampaknya sangat ramai hari ini. Saya ingin tahu apa yang membuat Anda bahagia. Mari kita bergabung dalam kemeriahan. Orang bertopeng yang telah mengubah auranya berkata sambil tersenyum. Ekspresi Kiyu Yuelo sedikit berubah, apa yang kamu bicarakan. Siapakah kalian? He he, tidak masalah siapa kita. Yang penting hari ini, saya di sini untuk mengambil kipas bulu yang sangat besar. Jika Master Sekte Kiyu berakal sehat, sebaiknya serahkan saja dengan patuh. Jika tidak, saat pertarungan dimulai nanti, Istana Jiangyun akan berubah menjadi sungai darah. Nyawa Master Sekte Kiyu akan berada dalam bahaya. Orang itu mengejek. 1318. Penggemar tertinggi mistik bulu mengalir. Kiyu Yuelo mengertakan gigi dan mendengus, sekelompok pencuri lain yang mengincar harta karun Jiang Cloud Palace kita. Sayangnya, Anda terlalu banyak berpikir. Apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan kipas tertinggi mistik bulu mengalir? Tidak bisa merebutnya, ingin mencoba. Orang itu tertawa, tapi suaranya sangat dingin dan penuh niat membunuh. Hef, apa kamu tidak tahu di mana kamu berada? Ini adalah Istana Jiang Cloud. Beraninya kamu datang ke sini dan berperilaku kejam. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kiyu Yuelo berteriak, di mana para muridnya. Para murid adalah. Suara-suara yang tersebar bisa terdengar. Kiyu Yuelo terkejut dan menoleh, hanya untuk melihat bahwa sebagian besar murid tidak berdaya. Dia tertegun sejenak dan dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi. Tampaknya para murid ini belum keluar dari bayang-bayang apa yang terjadi. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Kiyu Yuelo sangat marah dan berteriak. Ini adalah momen hidup dan mati bagi Istana Jiang Cloud. Mengapa kalian semua bertingkah seperti ini? Menyerang. Kalau tidak, aku akan menghukummu dengan berat. Master Sekte. Keluarkan perintah darurat. Setiap orang harus melawan musuh bersama-sama. Tidak ada pembangkangan. Buru-buru. Kiyu Yuelo meraung. Beberapa murid dengan cepat mengambil tindakan, namun ada juga beberapa murid yang ragu-ragu sejenak sebelum mengambil tindakan. Namun, ada sekelompok kecil masyarakat yang tidak mengambil tindakan apapun. Sebaliknya, mereka melepas token di pinggang mereka dan meletakkannya di tanah, sambil berkata, Sekte Guru, mulai hari ini dan seterusnya, kami bukan lagi murid Istana Jiang Cloud. Kami akan meninggalkan tempat ini. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari kamar. Murid-murid ini tidak ingin menjadi alat Kiyu Yuelo, dan mereka tidak bisa mentolerir sikap keras kepala Kiyu Yuelo. Orang-orang ini terlalu ekstrim, sampai-sampai mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Meski hanya sekelompok kecil orang, Kiyu Yuelo tidak bisa lagi mentolerirnya. Dia melompat dan bergegas, menghalangi di depan murid-murid itu dan bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Kami tidak ingin lagi tinggal di Istana Jiang Cloud. Tolong biarkan kami pergi, Master Sekte. Murid itu berkata dengan serius. Tanpa diduga, kata-kata ini langsung membuat marah Kiyu Yuelo. Saking marahnya, ia langsung mengangkat telapak tangannya dan menamparkan kepala muridnya. Memukul. Murid itu tidak menyangka bahwa pemimpin sektenya akan menggunakan metode kejam seperti itu. Dia tertangkap basah dan langsung dipukul di kepala. Tengkoraknya langsung hancur dan dia jatuh ke tanah mati, jiwanya merembes keluar. Para murid di sekitarnya tersentak ketika mereka melihat ini. Kelangsungan hidup Sekte ini dipertaruhkan. Siapapun yang pergi saat ini akan menjadi pengkhianat Sekte tersebut. Bunuh tanpa ampun, Kiyu Yuelo meraung. Semua orang kaget saat mendengarnya. Hahaha, menarik, menarik. Siapa sangka bahwa penguasa Istana Jiang Cloud Palace yang terkenal, Kiyu Yuelo, adalah orang yang berpikiran sempit. Tidak heran orang-orang Sekte Anda tidak puas dengan Anda. Hehehe, tapi inilah yang kuinginkan. Setelah orang itu selesai berbicara, dia tidak menyanyiakan kata-kata lagi dengan Kiyu Yuelo dan langsung menyerbu untuk melawannya. Usir pencurinya. Kiyu Yuelo berteriak keras, dan tentu saja maju untuk menghadapi serangan itu. Pada saat yang sama, makhluk abadi di belakang pria bertopeng itu menyerbu ke depan dan melompat ke belakang. Rebut kipas bulu yang mengalir mistik. Pria bertopeng itu berteriak. Ya, hentikan mereka. Jangan biarkan mereka memasuki tempat latihanku. Kiyu Yuelo membentak para murid. Mengingat situasi saat ini, apalagi yang perlu dipertimbangkan. Bahkan jika mereka sangat tidak puas dengan tindakan Master Sekte, mereka telah berada di Istana Jiang Cloud selama bertahun-tahun dan memiliki perasaan terhadap Istana Jiang Cloud. Kipas bulu mengalir mistik adalah harta karun utama Istana Jiang Cloud. Bagaimana mereka bisa memberikannya begitu saja kepada orang lain? Segera, para murid menerkam makhluk abadi dan menghentikan mereka di udara. Kedua belah pihak langsung terlibat pertempuran sengit. Namun, para penyergap itu sangat kuat. Saat para murid bergegas, mereka diselimuti oleh lingkaran cahaya emas. Pergerakan semua orang sepertinya tertutup es dan melambat. Sepertinya mereka tidak bermaksud untuk memusnahkan para murid secara langsung, tetapi hanya untuk menahan mereka. Seluruh Jiang Cloud Palace segera tersulut. Tidak banyak orang yang menyergap Istana Jiang Cloud, tapi masing-masing dari mereka sangat mampu. Mereka memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pelit dalam menggunakannya. Murid-murid ini tidak memiliki kemauan yang kuat. Setelah mengalami pembongkaran kabinet bagian dalam, banyak di antaranya yang tidak dalam kondisi terbaik. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi tandingan orang-orang ini? Terlebih lagi, kejadian sebelumnya menyebabkan Istana Jiang Cloud berada dalam kekacauan, memberikan kesempatan kepada orang-orang ini untuk memanfaatkannya. Akibatnya, pertahanan luar sekte tersebut bahkan tidak punya waktu untuk diaktifkan sebelum ditembus oleh orang-orang ini. Jika itu terjadi di masa lalu, hampir mustahil untuk menyusup ke Istana Jiang Cloud hanya dengan beberapa orang ini. Namun, waktu, lokasi, dan tenaga semuanya mendukung para penyerbu ini. Akibatnya, situasi Istana Jiang Cloud segera memasuki keadaan yang sangat berbahaya. Tak lama kemudian, garis pertahanan Jiang Cloud Palace hancur berkeping-keping. Para bandit segera bergegas menuju area budidaya Kiyu Yuelou. Saat Kiyu Yuelou melihat ini, dia langsung panik. Dia dengan cepat mengaktifkan penghalang di sekitar area budidaya untuk menghentikan orang-orang ini mendekat. Namun, saat dia mengaktifkan penghalang, pria bertopeng itu memanfaatkan kesempatan itu dan membanting telapak tangannya ke dada Kiyu Yuelou. Kiyu Yuelou segera tersungkur ke tanah dan muntah darah. Situasi Jiang Cloud Palace sangat tidak menguntungkan. Setelah para tetua kabinet dalam meninggalkan Istana Jiang Cloud, mereka perlahan-lahan terbang ke arah luar. Meskipun para tetua meminta para murid untuk tidak mengikuti mereka, masih ada sekelompok murid yang diam-diam mengikuti mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Para tetua ini tidak kembali. Teriak kepala kabinet bagian dalam dengan staff KUX. Murid-murid ini tercengang. Mereka kemudian berlari di depan mereka dan berlutut. Sesepuh. Apa yang sedang kalian lakukan? Ketua kabinet bagian dalam mengerutkan kening dan berkata, cepat bangun. Jika ada sesuatu, bangun dan katakan. Namun, murid-murid ini tidak bangun. Salah satu murid buru-buru berkata, Sesepuh, kami ingin mengikuti yang lebih tua dan berkultivasi bersama yang lebih tua. Tidak bisakah kita tinggal di Jiang Cloud Palace? Meskipun Master Sekte kuat, dia bukanlah seorang guru yang layak untuk dipelajari. Kami bergabung dengan Jiang Cloud Palace untuk mencari jalan keabadian, mengembangkan alam rahasia umur panjang, mendapatkan kekuatan tertinggi, dan memantapkan diri kami di dunia dengan lebih baik. Namun, tingkah laku Master Sekte ku bukanlah panutan bagi kami. Namun para tetua berbeda. Selama bertahun-tahun, tanpa dukungan penuh dari para tetua, bagaimana istana Jiang Cloud bisa mencapai kemakmuran saat ini. Oleh karena itu, kami ingin mengikuti yang lebih tua. Meski hanya untuk melayani orang yang lebih tua, kami bersedia. Murid-murid ini berteriak dengan tulus. Anggota kabinet dalam terdiam. Tetapi, sebelum mereka dapat mengambil keputusan, terdengar suara hentakan udara di kejauhan. Orang-orang ini segera melihat ke arah itu. Mereka melihat seseorang berjubah abu-abu, memegang bendera di tangannya, terbang di atasnya. Seseorang dari Sekte Pencarian Abadi. Ketua kabinet bagian dalam berkata dengan suara yang dalam. Apa yang dilakukan orang mereka di sini? Tetua, kita. Kalian mundur dulu. Saya akan bertanya tentang situasinya. Kata ketua kabinet bagian dalam dengan acuh tak acuh. Ya. Murid-murid ini merasa malu untuk terus berlutut. Jangan sampai mereka menjadi lelucon. Mereka melihat orang dari Sekte Pencarian Abadi ini terbang dengan cepat. Ketika dia melihat sekelompok orang berdiri di sini, dia segera bergegas mendekat. Apakah kamu teman abadi dari Jiang Cloud Palace? Orang itu terbang, membungkuk ke arah kerumunan, dan berkata, Melihat orang ini, kewaspadaan semua orang sedikit berkurang. Siapa kamu? Tanya Ketua Kabinet Bagian Dalam. Saya adalah murid dari Sekte Pencarian Abadi. Orang itu membungkuk kepada Ketua Kabinet Bagian Dalam dan berkata sambil tersenyum, Saya di sini atas perintah Ketua Sekte saya untuk memberitahu teman-teman abadi Istana Jiang Cloud. Memberitahukan. Pesan apa? Apakah Sekte Anda memiliki instruksi untuk kami? Ketua Kabinet Bagian Dalam mengerutkan kening. Tidak, tidak. Sekte Pencarian Keabadian adalah Sekte Pencarian Keabadian, dan Istana Jiang Cloud adalah Istana Jiang Cloud. Mereka adalah dua sekte yang berbeda. Siapa yang menginstruksikan siapa? Orang itu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Saya di sini kali ini untuk memberitahu Anda bahwa Master Sekte saya sedang bergegas ke Istana Jiang Cloud dengan membawa banyak hadiah. Hadiah. Ketua Kabinet Bagian Dalam sedikit terkejut. Ya, hadiah. Seperti kata pepatah, kesopanan menuntut timbal balik. Sebelumnya, Jiang Cloud Palace telah memberikan begitu banyak penghormatan kepada Sekte Pencarian Abadi kami. Bagaimana kita bisa menerimanya secara cuma-cuma? Kali ini, Master Sekte kami secara pribadi datang ke sini dengan harapan dapat membentuk aliansi dengan Jiang Cloud Palace dan berkembang bersama. Karena itu, dia secara khusus memerintahkan saya untuk datang ke sini untuk memberitahu Anda, Jangan sampai Anda merasa saya terlalu mendadak. Jika demikian, itu tidak sopan. Hadiah. Ketua Kabinet Bagian Dalam sepertinya tidak mempercayainya. Ia berkata dengan lemah, Saya mendengar bahwa Ketua Sekte Anda meminta Istana Jiang Cloud untuk bergabung dengan Sekte Pencarian Keabadian Anda. Sekarang karena Sekte Pencarian Keabadian sangat kuat, Istana Jiang Cloud saya jauh dari lawan Anda. Biasanya, Sekte Pencarian Keabadian Anda hanya akan menekan dan mengeksploitasi Jiang Cloud Palace ku. Mengapa kamu ingin membentuk aliansi? Rekan abadi, jelas bahwa Anda memiliki pendapat berbeda tentang Sekte Pencarian Abadi saya. Tapi itu normal. Bagaimanapun, Sekte Pencarian Abadi saya memang mengancam Istana Jiang Yun sebelumnya. Tapi semuanya, apakah Sekte Pencarian Abadi saya telah melakukan kesalahan pada Jiang Yun Istana? Mengeksploitasi Istana Jiang Cloud? Atau menekan Istana Jiang Cloud? Tidak satupun dari itu. Sekalipun itu yang disebut upeti, itu tidak bisa dianggap sebagai pemerasan, karena Master Sekte kita telah membawa upeti untuk membalas budi, bukan? Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi semua yang dilakukan Master Sekte saya sebelumnya adalah memuji Istana Jiang Cloud. Tess. Ya, Tess. Bagaimanapun, Master Sekte Qiyu pertama kali memimpin murid-muridnya untuk menyerang Sekte Pencarian Keabadianku. Karena itu, Master Sekte ku diperingatkan dan diuji. Namun setelah beberapa hari, Master Sekte ku juga merasa bahwa dia terlalu gegabuh. Jadi, dia memutuskan untuk membentuk aliansi dengan Jiang Cloud Palace. Murid itu berkata sambil tersenyum. Benar-benar, ketua kabinet bagian dalam masih tidak percaya. Jika seseorang dari Jiang Cloud Palace meragukan ketulusan saya, saya yakin waktu akan membuktikan segalanya. Saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Semua orang menoleh dan melihat garis tipis panjang di Cakrawala. Sekelompok orang melompati. Orang-orang ini adalah Suyun dan yang lainnya. 1319. Ketua kabinet tidak bodoh. Setelah Suyun muncul, suasana di sini jelas dikendalikan oleh pihak lain. Dari sini terlihat bahwa kekuatan orang tersebut pasti berada pada puncaknya. Dia mungkin adalah pemimpin Sekte dari Sekte Pencarian Abadi. Kamu benar-benar datang. Ketua kabinet tampak sedikit terkejut. Suyun berjalan ke depan, dan dengan hormat membungkuk kepada anggota kabinet, dan berkata sambil tersenyum, Suyun menyapa semua senior. Orang-orang kabinet ini terkejut melihat hal ini. Meskipun mereka belum pernah mendengar tentang Suyun sebelumnya, tetapi hanya berdasarkan adegan Suyun memimpin lebih dari 500 ribu makhluk abadi, dan fakta bahwa bahkan istana Master Wei Ming dari Istana Linglong Agung dipenuhi dengan kekaguman terhadapnya, itu sudah cukup. Untuk membuktikan kekuatan pribadinya. Mereka jauh dari mampu dibandingkan dengan orang seperti itu, tapi orang ini sebenarnya sangat rendah hati dan sopan, itu benar-benar mengejutkan mereka. Pemimpin Sekte Su terlalu sopan. Kami tidak berani menyebut diri kami senior. Ketua kabinet segera membalas salam itu. Meskipun kamu belum menyatakan identitasmu, junior ini sudah bisa menebak satu atau dua hal. Di Istana Jiangyun, untuk memiliki temperamen dan aura seperti itu, kamu harus menjadi tetua pavilion dalam. Meskipun para tetua tinggal di Istana Jiangyun sepanjang tahun, junior ini masih akrab dengan nama-nama seniornya. Hari ini, saya beruntung bisa bertemu dengan Anda, junior ini secara alami diberkati. Saat Suyun berbicara, dia membungkuk lagi, sangat hormat dan tulus. Para tetua kabinet merasa terbebani dengan bantuan tersebut. Ketua kabinet menganggup berulang kali dan tersenyum. Tidak heran Sekte Pencarian Abadi, yang selama ini tidak diketahui, memiliki kekuatan seperti itu sekarang. Dengan master sekte yang baik hati dan berpikiran luas seperti Anda yang memimpin, hanya masalah waktu sebelum Sekte Pencarian Abadi menjadi sekte besar. Senior, kamu menyanjungku. Suyun tersenyum, lalu memandang semua orang dan berkata dengan bingung, bukankah para senior kabinet tinggal di kabinet sepanjang tahun dan jarang berpindah-pindah? Kemana, kemana kita akan pergi? Ini, ketua kabinet ragu-ragu dan akhirnya menghela nafas, tetapi menggelengkan kepalanya, saya baru saja diperintahkan untuk keluar dan melakukan sesuatu. Lakukan sesuatu, mengapa tidak membiarkan para junior ini melakukannya? Ini, ketua kabinet tidak tahu bagaimana harus bereaksi, dan para murid yang berdiri di belakang mereka sudah siap untuk bergerak. Satu demi satu, mereka memandang Suyun seolah ingin segera keluar dan mengatakan yang sebenarnya pada Suyun. Meskipun ini adalah pertama kalinya bagi beberapa dari mereka untuk bertemu Suyun, pemimpin sekte Wenxian yang rendah hati dan baik hati telah meninggalkan kesan yang baik di hati mereka. Lebih tua. Tepat pada saat ini, teriakan nyaring tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Semua orang melihat ke arah sumber suara dan melihat seorang murid dari Jiang Cloud Palace terhuyung-huyung saat dia terbang. Pakaiannya compang kemping dan penuh bekas luka. Dia tampak berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Dia menangis dan berteriak saat dia terbang. Lebih tua. Pena tua. Tidak bagus. Tidak baik. Istana Jiang Cloud sedang kacau. Apa? Para tetua pavilion dalam dan murid-murid istana Jiang Cloud bergegas mendekat. Kepala pavilion dalam mendukung murid itu dan bertanya dengan cemas, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang telah terjadi? Tetua, istana Jiang Cloud sedang dalam kekacauan. Saya tidak tahu bajingan mana yang tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam ke istana Jiang Cloud saya. Karena semua tetua diusir oleh Master Sekte, semua murid tidak puas dengan Master Sekte. Sekarang bajingan itu telah memanfaatkan situasi ini dan masuk, Jiang Cloud Palace milikku sama sekali bukan tandingan mereka. Sesepuh, tolong segera kembali dan kendalikan situasi ini. Kalahkan pencuri. Apa? Para tetua kabinet semuanya terkejut. Apakah tamu, Jiang Cloud Palace telah diserang secara diam-diam. Dan, semua tetua diusir oleh Sekte Master Kiyu. Suyun menarik murid itu dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Cepat beritahu aku dengan jelas. Kamu, kamu. Murid itu jelas ketakutan. Ini adalah Master Sekte dari Sekte Pencarian Abadi, Suyun. Kepala pavilion dalam berkata, Pemimpin Sekte Su, saya akan memberitahu Anda tentang beberapa hal tentang istana Jiang Cloud di masa depan. Sekarang istana Jiang Cloud menghadapi bencana besar, saya tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun meskipun aku telah diusir oleh istana awan Jiang. Pemimpin Sekte Su, menurutku lebih baik kau kembali dulu. Jangan terlibat dalam hal ini. Jika teman abadi dari Sekte Pencarian Abadi terluka atau dalam masalah, aku akan merasa sangat tidak enak. Aku akan membiarkan murid-murid ini menyampaikan niat baik sektemu kepada pemimpin Sekte Kiyu. Yakinlah. Setelah itu, kepala pavilion dalam menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Tetua, apa yang kamu katakan? Apakah kamu akan mengecualikanku, Suyun, dari ini? Kita semua berasal dari dunia abadi dan merupakan teman abadi. Sekarang istana Jiang Cloud berada dalam masalah, bagaimana Sekte Pencarian Abadi bisa berdiam diri. Suyun berteriak, lalu menoleh ke muridnya dan berkata, cepat bawa kami ke Istana Jiang Cloud, selamatkan Master Sekte Kiyu, dan usir semua pencuri. Dengan bantuan para ahli dari Sekte Pencarian Abadi, krisis Istana Jiang Cloud pasti akan terselesaikan dengan lancar. Murid-murid itu sangat gembira. Namun, para tetua pavilion dalam tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Meskipun Suyun ada di sini untuk memberikan hadiah, tidak ada yang tahu pikiran sebenarnya. Kita harus tahu bahwa jika Sekte Pencarian Abadi pergi untuk mengusir para pencuri, dan pencuri itu diusir, bagaimana dengan mereka? Apa yang akan mereka lakukan? Jika Sekte Pencari Keabadian mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Kiyu Yuelo, maka Istana Jiang Cloud akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Sebagai anggota pavilion dalam, orang-orang ini secara alami harus mempertimbangkan lebih banyak hal daripada murid biasa, dan mereka juga lebih berhati-hati. Pada saat ini, seorang ketua menangkupkan tinjunya dan berkata, Master Sekte Su, saya sangat berterima kasih atas kepedulian Anda terhadap Istana Jiang Cloud, tetapi situasi saat ini terlalu rumit. Senior, apakah menurutmu aku akan menyakiti Istana Jiang Cloud? Tanpa menunggu yang lebih tua selesai, Suyun langsung memotongnya. Ekspresinya menjadi sangat serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, ini, Junior bisa mengerti, tapi, Senior, yakinlah, saya bukan tipe orang yang menendang seseorang ketika mereka jatuh. Sekarang Master Sekte Kiyu adalah dalam bahaya besar, dan Istana Jiang Cloud dalam masalah besar, jika kita masih saling curiga, maka Istana Jiang Cloud akan berada dalam bahaya yang lebih besar, dan pada akhirnya, saya khawatir hal itu tidak dapat diubah. Ini, semua orang saling memandang, tidak tahu harus menjawab apa. Baiklah, karena Master Sekte Su berkata demikian, jika kita masih berlama-lama di sini, kita akan mengecewakan ketulusan Master Sekte Su. Pada saat ini, Penatua Pavilion dalam berbicara. Dia kemudian melihatnya menganggup pada Su Yun, dan berkata, berapa banyak orang yang dibawa oleh Master Sekte Su kali ini. Sekitar 300. Sangat sedikit, Penatua Pavilion dalam melihat ke belakang Su Yun, dan menyadari bahwa orang-orang ini sebagian besar ada di sini untuk mengantarkan hadiah. Saya di sini bukan untuk bertarung, jadi tentu saja, saya tidak membawa banyak orang. Namun, meskipun saya hanya memiliki 300 orang, orang-orang ini adalah murid elit dari Sekte Pencarian Abadi saya. Bahkan jika kita tidak berhasil memusir musuh, disetidaknya kita bisa menanggung sebagian tekanan untuk Istana Jiang Cloud. Ini, itu bagus. Karena itu masalahnya, kita tidak akan membuang waktu, mari kita berangkat sekarang. Situasinya mendesak, sesepu pavilion dalam ini tidak berani menunda apapun, dan segera mengikuti Su Yun dan yang lainnya, bergegas menuju Istana Jiang Cloud. Pada saat ini, Istana Jiang Cloud sudah dalam kekacauan. Ada puluhan ribu orang yang menyerang Istana Jiang Cloud. Meskipun mereka jauh dari tandingan Istana Jiang Cloud dalam hal jumlah, orang-orang di Istana Jiang Cloud tidak stabil, dan musuh memanfaatkan situasi untuk masuk. Banyak persona dalam Sekte tersebut tidak sempat diaktifkan, dan dimanfaatkan oleh musuh. Kiyu Yuelo dikepung, menyebabkan situasi Istana Jiang Cloud segera jatuh ke posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kiyu Yuelo diserang oleh ahli bertopeng beberapa kali, dan secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun pria bertopeng di depannya tidak lebih kuat darinya, ada banyak orang di sekelilingnya, dan orang ini memiliki banyak harta. Kiyu Yuelo sebenarnya dipukuli hingga dia tidak bisa membalas, dan terus-menerus dikalahkan. Adapun area budidaya Kiyu Yuelo, saat ini sedang dibombardir oleh makhluk abadi yang menyamar. Pesona yang melindungi kawasan budidaya itu seperti perahu kecil yang dirusak oleh badai dahsyat, berguncang tanpa henti, dan sewaktu-waktu bisa pecah. Kiyu Yuelo tertahan oleh kondisi pesona saat ini, dan perhatiannya sudah terganggu. Dia tahu jika dia terus bertarung dengan pria bertopeng ini, tidak ada gunanya. Dia tidak bisa mengalahkan mereka, dan karena tujuan orang-orang ini adalah penggemar bulu yang sangat besar, dia tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Pikiran Kiyu Yuelo berputar cepat. Dia mengertakan gigi, tiba-tiba berbalik, dan bergegas ke area budidaya. Orang-orang yang menyerang area budidaya tidak sempat bereaksi, dan dibubarkan dengan serangan telapak tangan. Kiyu Yuelo mengambil kesempatan itu untuk melepaskan pesonanya dan menerobos masuk. Dari kelihatannya, dia pasti akan mengambil kipas bulu yang sangat besar. Tuan Istana, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita terus menyerang? Seorang abadi yang menyamar terbang ke sisi pria bertopeng, dan bertanya dengan suara rendah. Tidak dibutuhkan. Pria bertopeng itu berkata dengan suara rendah, tujuan kami di sini adalah untuk sedikit mengganggu Istana Jiang Cloud, untuk menciptakan peluang bagi Tuan. Tidak perlu melawan orang-orang di Istana Jiang Cloud. Penggemar bulu yang mendalam sangat kuat, kita harus segera pergi. Ya, Tuan Istana, saat ini, orang lain bergegas mendekat. Apa yang salah? Pria bertopeng itu bertanya. Tuan dan yang lainnya sudah ada di sini, kita harus segera pergi. Itulah yang aku pikirkan. Segera berikan perintahnya, semuanya ambil hartanya dan bersiap untuk mundur. Dipahami. Segera, serangan yang disebut pencuri mulai melemah, dan masing-masing dari mereka menjadi malu-malu. Melihat ini, orang-orang di Istana Jiang Cloud mengira orang-orang ini lelah berperang. Tak disangka, kali ini sesuatu yang aneh kembali terjadi. Mereka melihat seseorang bergegas keluar dari area budidaya Kiyu Yuelow. Melihat lebih dekat, orang ini adalah Kiyu Yuelow. Apakah dia akan menggunakan kipas bulu yang sangat besar? Pria bertopeng itu mulai berhati-hati. Reputasi penggemar bulu besar telah menyebar luas. Harta karun seperti itu bukanlah artefak abadi biasa, dan tidak ada yang tahu betapa menakutkannya kekuatannya. Tanpa diduga, Kiyu Yuelow, yang bergegas keluar dari area budidaya, tidak segera menggunakan kipas bulu yang sangat besar. Setelah melihat pria bertopeng itu, dia berteriak, tunda mereka. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan lari ke arah yang berlawanan. Dia berlari. Pria bertopeng itu kaget. Siapa yang mengira bahwa penguasa Istana Jiang Cloud yang bermartabat, Kiyu Yuelow, akan meninggalkan murid-muridnya dan melarikan diri sendirian. 1320 Melihat Kiyu Yuelow melarikan diri, tidak ada yang menduganya. Sebagai pemimpin sebuah sekte, bagaimana dia bisa melarikan diri saat ini? Pria bertopeng itu tidak menyangka Kiyu Yuelow masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Kenapa dia melarikan diri? Terlebih lagi, dia sudah mengeluarkan kipas penguasa mistik bulu mengalir. Kenapa dia tidak bertarung? Ini sungguh tidak terbayangkan. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Orang di sampingnya bertanya lagi. Pria bertopeng itu dengan cepat berpikir sejenak, lalu berkata, mundur. Ya, tunggu, kirimkan dua ahli, awasi dia, lihat kemana dia pergi. Ya, dengan itu, semua orang bersiap untuk mundur. Saat ini, sejumlah besar tokoh datang dari luar Istana Jiang Cloud. Sekilas, itu adalah Suyun dan murid-murid Jiang Cloud Palace yang dipimpin oleh pavilion dalam. Ketika murid-murid yang masih bertarung dengan para bandit melihat datangnya bala bantuan, semangat mereka meningkat pesat, dan mereka sangat bersemangat. Namun, ketika seseorang mengenali pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi, satu demi satu, suara-suara takjub terdengar. Tapi itu tidak lagi penting sekarang. Di tengah pertempuran, bagaimana mereka bisa punya waktu untuk memedulikan hal lain? Begitu penatua pavilion dalam memasuki Istana Jiang Cloud, dia segera mengumpulkan semua murid. Dengan lambayan tangannya, semua orang langsung merespon. Oleh karena itu, dalam waktu sesingkat itu, penatua pavilion dalam mengumpulkan hampir 10.000 murid dan bergegas menuju para bandit. Pada saat yang sama, murid-murid Jiang Cloud Palace yang bertarung dengan para bandit juga bekerja sama dan menyerang para bandit baik dari dalam maupun luar. Para tetua pavilion dalam semuanya adalah generasi tua yang telah mengalami banyak generasi master sekte. Jika bukan karena ini, pavilion dalam tidak akan memiliki otoritas seperti itu, dan mereka juga tidak akan didukung oleh para murid. Tak perlu dikatakan lagi, para tetua pavilion dalam semuanya ahli. Kedatangan orang-orang ini jauh lebih kuat dari Kiyu Yuelou. Jika pria bertopeng terus bertarung dengan mereka, dia tidak hanya akan dihentikan oleh orang-orang ini, identitasnya juga akan terungkap. Benar, orang-orang yang tiba-tiba menyerang istana Jiang Cloud adalah kekuatan di bawah Suyun, istana Linglong. Diserang dari depan dan belakang, Wei Ming dan yang lainnya segera berkumpul. Situasinya sudah tidak memuntungkan mereka, dan jika mereka terus berjuang, itu hanya akan semakin merugikan mereka. Mereka harus segera mundur. Mereka diam-diam mengaktifkan harta sihir mereka, dan kecepatan serta kecepatan reaksi semua orang meningkat beberapa kali lipat. Untuk merencanakan operasi ini, Suyun secara khusus membawa beberapa harta yang dia simpan selama bertahun-tahun dari Kaitian, dan memberikan semuanya kepada Wei Ming untuk digunakan. Selain itu, gulungan peralatan abadi yang digunakan tim Wei Ming juga merupakan yang terbaik. Sekarang olah naga tersembunyi Qin Qianlong telah memasuki alam iblis sejati, tim terkuat di tangan Suyun hanyalah istana Ling Panjang Besar, jadi misi ini secara alami terserah mereka. Dan Wei Ming tidak mengecewakan Suyun. Ketika rencana itu mulai dilaksanakan, Suyun mengawasi setiap gerakan istana Jiang Yun. Penghapusan kabinet dalam, kepergian para tetua, dan pertemuan dengan Suyun adalah bagian dari rencananya. Kini semuanya berjalan semulus yang diharapkan, dia yakin hasilnya tidak akan terlalu jauh. Suyun tidak berani membuang waktu lagi, dan segera memimpin para elit dari sekte pencarian abadi dan bergegas menuju Wei Ming dan yang lainnya. Tuan Istana, kita dikelilingi oleh musuh. Kita tidak bisa keluar. Istana Besar Ling Long merasa cemas. Ada orang-orang dari Istana Besar Ling Long di depan dan di belakang mereka, dan mereka juga telah mengaktifkan formasi pesona. Situasi menjadi semakin tidak menguntungkan. Ini awalnya adalah wilayah Istana Jiang Yun, dan naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Alasan mengapa Wei Ming mendapat keuntungan sebelumnya adalah karena perselisihan internal Istana Jiang Yun dan serangan mendadaknya. Sekarang Istana Jiang Yun telah pulih, mereka tentu saja bukan tandingan orang-orang di sini. Namun, Suyun sudah memikirkan segala macam tindakan pencegahan untuk situasi yang tiba-tiba. Dia melihat ke arah Wei Ming, dan Wei Ming juga sedang menatapnya. Keduanya saling memandang dan terus bertindak sesuai rencana. Suyun dan Wei Ming mulai bertarung, dan ketika para murid melihat bahwa Tuan Istana dan Tuan sudah mulai bertarung, mereka segera mengerti. Menurut rencana awal, Suyun akan menggunakan orang-orang yang dibawanya untuk meninggalkan jalan mundur bagi Wei Ming, dan Wei Ming hanya perlu menyerang Suyun dengan ganas. Para murid juga sangat kooperatif. Mereka mengirim sekelompok orang untuk bertarung dengan sesepuh kabinet dalam, dan kemudian segera mundur. Untungnya, orang-orang ini adalah elit dari Istana Big Linglong. Jika itu adalah murid biasa, mereka akan dibunuh oleh para tetua dalam satu gerakan. Para murid segera mengalihkan fokus mereka, dan secara alami bergegas menuju Suyun. Saat Suyun bertarung dengan Wei Ming, dia berpura-pura bahwa dia bukan tandingan Wei Ming, dan dipaksa ke tepi oleh Wei Ming. Wei Ming mengambil kesempatan itu dan segera membuat lubang di kerumunan. Melihat itu, semua orang dari Istana Besar Linglong segera mengaktifkan harta mereka dan bergegas menuju Wei Ming. Saat ini, mereka tidak tahu kenapa, tapi kecepatan mereka sangat cepat. Satu demi satu, mereka keluar dari kerumunan seperti bintang jatuh, dan bergegas keluar dari Istana Jiangyun. Orang-orang dari Istana Jiangyun segera mengejar mereka, tetapi kecepatan mereka tidak dapat mengimbangi. Dalam sekejap mata, orang-orang ini telah menghilang tanpa jejak. Berengsek, kecepatan mereka terlalu cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Harta apa yang mereka gunakan? Ikuti ki mereka dan kejar mereka. Para murid berkata dengan marah. Namun, penatua kabinet dalam mengangkat tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak perlu. Biarkan mereka pergi, lebih penting mengurus pemimpin sekte terlebih dahulu. Dengan itu, dia melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan jejak kiyu-yuelow. Di mana pemimpin sekte, tanya penatua kabinet dalam. Namun, ketika pertanyaan ini ditanyakan, semua murid di sekitarnya memiliki ekspresi berbeda. Mereka saling memandang, tapi tidak ada yang menjawab. Melihat itu, penatua kabinet dalam mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Apakah kalian semua bisu? Apa yang sedang terjadi? Di mana pemimpin sekte, bicaralah dengan cepat. Menghadapi pertanyaan penatua kabinet dalam, akhirnya ada seorang murid yang tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berdiri dan berkata, melapor kepada penatua, pemimpin sekte, dia. Dia. Dia membawa penggemar yang mulia bulu mengalir dan meninggalkan sekte untuk sementara waktu untuk mencari perlindungan. Mencari perlindungan. Penatua kabinet dalam tercengang. Mencari perlindungan pada saat kritis ini. Itu jelas-jelas melarikan diri. Semua murid sekte ada di sini, dan sebagai pemimpin sekte, dia sebenarnya melarikan diri sendirian. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Tidak masuk akal. Penatua kabinet dalam berteriak dengan marah, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya menghela nafas. Mendengar itu, Su Yun juga sangat terkejut. Rencana awalnya adalah membiarkan Wei Ming memimpin istana besar Linglong untuk menyerang istana Jiang Yun, untuk menciptakan peluang baginya, dan kemudian membantu Wei Ming dan yang lainnya pergi. Tentu saja, ketika mereka pergi, mereka harus meninggalkan satu orang. Su Yun akan mengambil kesempatan untuk menangkap orang itu, lalu menjelaskan kepada istana Jiang Yun bahwa dia mengetahui beberapa teknik ilusi, kemudian menggunakan teknik ilusi tersebut untuk memaksa pihak lain mengungkap dalang di balik layar. Kemudian, dia akan menjebak Kyuyue Lo, menyebabkan prestisinya di istana Jiang Yun turun. Kemudian, Su Yun akan menjadi baik hati dan benar, menghancurkan istana Jiang Yun dari dalam, dan dia akan menjarah murid-murid luar biasa dari istana Jiang Yun. Dengan demikian, istana Jiang Yun pasti akan dilahap olehnya, sampai hancur. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Kyuyue Lo benar-benar akan kabur begitu saja. Pantas saja Wei Ming tidak meninggalkan, tawanan, apapun. Su Yun berpikir dalam hati. Dia berhenti sejenak, dan melihat suasana yang canggung. Dia berkata, mungkin pemimpin Sekte Kyu ingin melindungi penggemar yang mulia bulu mengalir. Itu sebabnya dia melakukannya. Mungkin semua orang di sini tidak mengetahui upaya telaten pemimpin Sekte Kyu. Kepala kabinet memasang ekspresi canggung di wajahnya. Dia tertawa dan berkata, kali ini, berkat bantuan Sekte Anda, Istana Jiang Yun saya dapat menghindari bencana ini. Orang tua ini berterima kasih kepada semua orang di sini. Kata Ketua Kabinet. Jangan sebutkan itu. Sekte pencarian abadi dan Istana Jiang Yun keduanya adalah Sekte abadi di dunia abadi. Kami awalnya adalah satu keluarga. Apa yang perlu kami ucapkan terima kasih? Terlebih lagi, jika Sekte pencarian abadi berada dalam masalah di masa depan, kami mungkin perlu mengandalkan bantuan Sekte Anda. Su Yun menangkupkan tinjunya dan berkata, Pemimpin Sekte Su, apa yang kamu katakan? Jika Sekte pencarian abadi dalam masalah, Istana Jiang Yun pasti akan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Itu hebat. Su Yun tertawa, sebuah negara tidak bisa tanpa penguasa selama sehari. Sekte tidak bisa tanpa pemimpin Sekte. Saat ini, lebih penting untuk menemukan pemimpin Sekte Kiyu. Itu benar. Kepala Kabinet menangkupkan tinjunya lagi dan berkata, Pemimpin Sekte Su, jika Anda tidak keberatan dengan kondisi buruk Sekte saya, silakan tinggal di sini selama beberapa hari. Pemimpin Sekte tidak ada di sini. Orang tua ini harus menangani sendiri masalah ini. Ada urusan di sini. Maafkan aku karena tidak bisa menemanimu. Senior, apa yang kamu katakan? Jika ada urusan yang harus kamu selesaikan, lakukan saja. Saat ini, Istana Jiang Yun dalam keadaan damai. Aku tidak akan tinggal lama. Aku akan pergi sekarang. Dengan itu, Su Yun berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Kepala Kabinet segera membawa murid-muridnya untuk mengantarnya pergi. Dengan sangat cepat, Su Yun meninggalkan Istana Jiang Yun. Namun, dia tidak terburu-buru untuk kembali ke Sekte Pencarian Abadi. Sebaliknya, dia menuju ke awan tebal tidak jauh dari Istana Jiang Yun. Wei Ming telah mengirim orang untuk menerimanya. Kedua kelompok orang itu bertemu di awan tebal. Salam, Tuan. Wei Ming melihat Su Yun dan segera membungkuk. Wei Ming, apa yang terjadi? Mengapa Kiyu Yuelo melarikan diri? Melapor kepada guru, bawahan ini tidak tahu mengapa Kiyu Yuelo melakukan itu. Tapi yakinlah, bawahan ini telah mengirim mata-mata untuk mengikuti Kiyu Yuelo. Posisinya belum hilang. Jika kita mengejarnya sekarang, kita pasti akan bisa untuk mengejar Kiyu Yuelo. Kata Wei Ming. Ke arah mana dia berlari? Sepertinya itu arah dari Immortal Lysium. Wei Ming berpikir sejenak dan berkata, Lichem Abadi. Su Yun terkejut. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia segera berbalik dan mengejar Immortal Lysium. Menguasai. Wei Ming dan yang lainnya segera mengikuti. Namun, Su Yun melaju dengan kecepatan penuh. Sangat berat bagi semua orang untuk mengikutinya. Kebanyakan dari mereka tertinggal. Hanya Wei Ming yang hampir tidak bisa mengimbangi Su Yun. Su Yun terbakar rasa cemas. Dia sudah menebak tujuan Kiyu Yuelo. Tujuan Wei Ming adalah penggemar bulu yang sangat besar. Faktanya, ini adalah tujuan Su Yun juga. Jika dia bisa merebut kipas bulu yang sangat besar, tentu saja itu adalah yang terbaik. Bahkan jika dia tidak bisa, dia masih bisa mendapatkan posisi penggemar bulu mendalam. Namun, Kiyu Yuelo sangat tidak percaya diri. Dia percaya bahwa meskipun dia memiliki kipas bulu yang sangat besar, dia tetap bukan tandingan Wei Ming. Karenanya, dia memendam niat membalas dendam. Dia berencana untuk memberikan kipas bulu yang sangat besar ke Lysium Abadi. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan banyak manfaat dari Immortal Lysium. Dia juga bisa membuat Lysium Abadi mempercayakan Istana Jiang Yun dengan tanggung jawab yang berat. Dengan dukungan Immortal Lysium, dia dan sekte tersebut dapat menyelesaikan semua masalah. Meskipun dia tidak yakin, itu mungkin saja. Jika kipas bulu yang sangat besar benar-benar jatuh ke tangan Lysium Abadi, maka akan sangat sulit bagi Su Yun untuk mengambilnya kembali. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.